Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legends Dan di kesekuatan kali ini, saya ingin coba ya bahas skill-skill ya dari si Dark Zaki ya Karena banyak sekali teman-teman yang selalu minta di-review ya karakter-karakter UR yang bagus itu siapa aja dan seperti apa ya Oke, mungkin ke depannya saya akan coba bikin review ya karakter-karakter UR yang ya setidaknya sudah saya punya lah ya Jadi nantinya kalau kita tes pun itu juga agak mending lah, agak lumayan ya Oke, untuk saat ini kita akan coba review dulu ya dari skill-skill si Dark Zaki Oke, sebentar kita akan langsung aja cek Kita akan coba bahas satu persatu ya skill-skill dari si Dark Zaki Oke, ini yang pertama ini adalah skill ulti teman-teman ya Ini ulti dari si Dark Zaki Kebetulan disini sudah saya coba untuk translate Mungkin teman-teman juga nanti bisa translate sendiri ya Oke, saya akan coba bacakan translate-nya Nah, yaitu ini skill-nya namanya Dark Realm ya Dia ini kecepatan serangan dan kecepatan gerakan mereka satu tim akan meningkat sebesar 50% ya Kemudian serangan kritis, kerusakan serangan kritis itu juga meningkat 20% Terus kemudian keracunan, kekebalan, terus baju besi rusak, terbakar, beku, efeknya bertahan selama 6 detik ya Jadi ini bisa dikatakan ya Skill ulti dari si Dark Zaki ini adalah memberikan buff ya kepada satu tim Sehingga satu tim itu serangannya itu meningkat sampai 50% ya Kemudian tadi serangan kritis ya Kritis dan kritis damage sama kritis attack lah ya Itu juga meningkat 20% Terus sebagai keracunan, terus kayak burning, ada freeze itu efeknya bisa Intinya ini kebal ya Jadi tim kita itu kebal dari segala macam debuff dari musuh ya Itu bisa bertahan sampai 6 detik ya Jadi semua efek dari ulti ini itu bisa bertahan sampai 6 detik Jadi ini lebih ke support teman-teman ya Kemudian ini skill yang pertama Oke kita akan coba cek Skill pertama ini Namanya ini kalau di translate ya Zaji Lightning ya Ini serangan kilat pada beberapa musuh, unit musuh ya Dengan efek mati rasa yaitu kecepatan gerakan dan kecepatan serangan berkurang Ini memberikan 141% kerusakan serangan Oke jadi ini serangannya ini menyerang ke beberapa musuh ya Jadi tidak semuanya Mungkin yang bisa dikatakan agak deket dengan si Dark Zaji itu musuh akan kena Dan random mungkin ya Acak juga sih Terus efeknya itu musuh jadi untuk gerakan dan kecepatan serangan musuh itu berkurang ya Jadi ini cukup bagus juga Jadi musuh itu akan pergerakannya juga akan berkurang ya Kemudian ini ada efeknya juga untuk memberikan serangan 141% Oke ya lumayan lah ya Oke kita lanjut Skill yang kedua ini ya Oke kita coba Buka dulu Oke yang skill yang kedua ini Namanya ini hitam menemani ya Waduh Avatar Jadi mungkin ini kayak apakah Muncul ya Muncul karakter ini Kemudian ini dia Panggil dua pahlawan untuk memasuki pertempuran Sementara nyawa dan serangan mereka sendiri 70% Serangan dan pertahanan akan ditambahkan ke hero yang dipanggil Oke Ini Intinya apa ya Berarti dia kayak bisa nyaman ya Nyaman dua karakter Dan Nyawa dan serangan itu 70% serangan dan pertahanan akan ditambahkan ke hero yang dipanggil Oke jadi Mungkin ini kayak manggil bayangan dari dua karakter yang ada di tim kita ya Tapi nanti kita coba aja karena ini Kadang try-try itu agak membingungkan ya Penerjemahannya Penjelasannya ya Oke intinya ini Bisa manggil dua karakter dan membantu penyerangan juga sih Oke Kemudian kita lanjut Ke skill yang ke Tiga ini ya Oke Ini namanya percikan gelap ya Ini berpengaruh pada rekan satu tim dan rentang tertentu Kerusakan percikan lidah api ini meningkat 15% Kerusakan percikan kulit batu berkurang 15% Life spark memulihkan 25% dari kekuatan serangan life per second ya Oke ini jadi ya buff lagi ya Dengan buff ini Itu bisa menyebabkan Musuh ya itu akan terkena Percikan api ini lidah api ini dan serangannya meningkat sampai 15% Kemudian tadi percikan batu kulit itu Percikan kulit batu ya Berkurang 15% Jadi ini Lebih meningkat lagi Kemudian ini juga bisa memulihkan Memulihkan nyawa Tim ya Satu tim itu 25% Ya walaupun tidak terlalu besar Tapi cukup lumayan Dan ini diambil dari Serangan Dari kekuatan serangan Life ya Kekuatan serangan life per second Oke jadi ini Apa namanya 25% nya itu tidak sekali ya Jadi dia itu Akan menyembuhkan Dan menyembuhkan lagi setiap detiknya Itu 20% dari kekuatan serangan dari si darjaki ini ya Atau istilahnya apa ya Ya attack lah ya Attack nya darjaki itu berapa Penyembuhannya itu 25% dari serangan itu ya Walaupun tidak terlalu besar Tapi Dia bisa menyembuhkan Beberapa Setiap detik ya Jadi dia tidak kayak Si Ultraman Legend ya Kalau Ultraman Legend itu Dia healing itu sekali Tapi langsung full penuh ya Tapi kalau si darjaki ini Dia penyembuhan sedikit demi sedikit Tapi Berkelanjutan terus ya Oke kemudian kita bahas lagi Skill yang terakhir ini ya teman-teman ya Ini skill keempatnya Kemudian ini Ini disini saya belum buka ya teman-teman ya Karena ini harus Frame emas ya Jadi ini belum buka Dia ini Namanya Diablo ya Ini meningkatkan hidup anda sendiri Dan dapatkan keuntungan yang tidak Mengganggu tingkatan keracunan Terbakar beku besi baju rusak Cedera serius Resisten head to head Ini kesehatannya itu meningkat 16.400 Dan peluang perlawanan non-invasi adalah 30% Jadi si ini ya Debuff lagi ya Atau buff ya Buff buat tim kita Dan tentunya Ini bisa menambah HP dari si darjaki sendiri ya Sampai 16.400 ya Dan kemudian Satu tim ini Juga bisa dikatakan kebal ya Kebal terhadap berbagai macam Debuff ya Dari musuh ya Efek-efek Debuff dari musuh Jadi ini Jadi si darjakinya Jadi lebih Kuat lagi ya Kemudian Ini ada satu lagi skill ya teman-teman Ya ini kalau Karakter UR Atau HUR itu Ada tambahan skill disini Ini adalah skill Kombinasi ya Dari dua karakter ya Dan skill ini Itu bisa dikombinasikan Dengan si Gata Notor ya Tapi saya sendiri Sampai saat ini Belum pernah bisa mengeluarkan skill Kombinasi ini ya Walaupun saya sudah bawa Dua karakter tersebut Di dalam satu tim Tapi tetap bisa Belum bisa keluar ya Entah mungkin harus Kedua karakter tersebut Harus sudah full Frame emas Atau frame merah Saya juga masih belum Paham untuk saat ini ya Di sini Skill gabungannya ya Ini Ukuran keseluruhan menjadi lebih besar Terus kemudian Kecepatan serangan Rekam satu tim Kecepatan gerakan Juga meningkat 50% Tingkat serangan kritis Kerusakan Kekerasan serangan Dan kerusakan meningkat Sebesar 20% Kekuatan pertahanan itu Juga meningkat 40% ini ya Terus keracunan Kekebalan Kerusakan Ini 20 efek Efek beku Berlangsung selama 6 detik Membatalkan Dan efek Gangguan Kekebalan Berlangsung selama 3 detik Kekebalan Kerusakan Selama 1 detik Produksi Bersama dengan Gata Gata Notor Pertempuran ini dapat dipicu Oke Intinya Ini Buff juga Apa Buff juga ya Buat satu tim juga Dan efeknya cukup lumayan Jadi si Dagsagi ini akan jadi lebih besar Bersama Gata Notor ya Ukurannya Kemudian serangan Tim ya Ini jadi lebih Sakit lagi ya Sebesar 50% Pertahanan dan sebagainya Itu juga meningkat semua ya Jadi ini lebih Ke support Tim ya Bukan dia sebagai Damager ya Oke Sekarang kita akan coba aja ya Ini coba aja Tim ini Ini saya pakai Karakter-karakter SR ya Jadi Tujuan kita untuk Melihat Skill-skill dari Si Dagsagi ini Seperti apa Oke Kita langsung aja Coba Tapi di Chapter yang agak Mudah ya Mungkin di Chapter-chapter Awal Oke Kita coba Di sekitar Chapter 4 Mungkin Oke Ini 6 ya Kita coba dulu Menggunakan Tim Asal ini ya Yang penting Kita coba Si Dagsaginya aja Pengen lihat Seperti apa Skill-skill dan Kombinasinya ya Oke Lumayan sulit ya Untuk masuknya ya Harus berapa kali Klik tadi Baru bisa masuk Oke Kita disini Full auto aja Dan Ini tapi Gerakannya sekali ya Jangan kita Percepat lagi Oke Masih cukup mudah ya Oke Yang penting Ini kita lihat dulu Si Dagsaginya ya Dia itu Termasuknya Serangan jarak jauh Teman-teman ya Jadi Dia bukan di depan Tapi dia ada di belakang ya Oke Cukup mudah banget ya Waduh Harusnya tadi yang lebih tinggi lagi ya Capternya ya Uh Belum 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 kelihatan ya Oke kita coba sekali lagi Yang agak lebih tinggi lagi Ini Terlalu empuk ya Bahkan belum ada yang mengeluarkan Skill ya Kayaknya Skill ultinya ya Oke Kita coba di sekitar 10 mungkin Ya 10 ya 10 6 Aduh Kurang ya Waduh Di Apa Staminanya Kurang ya Masih adakah Penambah stamina Oke Satu aja lah Oke Kita ulang lagi Di chapter 10 ya Oke Karena kita juga memang Pakai tim ya Tidak terlalu GG ya Masih SR SR semua Dan Levelnya juga Belum terlalu tinggi Oke Kita coba aja ini Oke Langsung Oke Ini lebih Lebih keras ya Lebih Kelihatan Lebih keras Oke Oke Masih empuk ya Ini ya Winsang Waduh Malah Enggak kelihatan Ini Oke Oke Tadi ya Si Dagnaginya itu Mengeluarkan Skill ultinya Dan tadi Nyawanya itu Langsung balik Sekitar 16.400 Ya Tapi itu Khusus Dirinya sendiri Sayangnya ya Bukan Satu tim Ya Untuk Setelah itu Ya Tapi setelah Ultinya itu Berjalan Itu Setiap Teman-temannya Atau Satu tim itu Akan HPnya akan Balik Tapi Sedikit demi Sedikit ya Tapi berkelanjutan Karena itu Efek Penyembuhannya itu Per detik ya Oke teman-teman ya Mungkin sampai disini dulu ya Video kita kali ini Tetap hukum terus Mega Man Channel Dengan klik tombol subscribe Like Share Serta komen Jadi setiap video Mega Man Channel Oke Sampai ketemu lagi Di game-game berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton